Oke jadi kali ini balik lagi ke youtube channel BMSM Kali ini gue mau ngebahas tentang materi matematika yang Tentang persamaan kwadrat ya Jadi Soal ini tuh asalnya dari UMUGM tahun 2009 kode 932 Diketahui X1 dan X2 akar-akar persamaan 6X kwadrat min 5X plus 2M min 5 sama dengan 0 Jika 1 per X plus 1 per X2 sama dengan 5 Maka nilai M adalah Sebelum gue ngejelasin soal ini Gue mau ngasih tau dulu nih Alasan kenapa kita BMSM ini ngebahas banyak banget Bukan banyak banget sih Cukup banyak soal tentang persamaan kwadrat Kenapa? Karena persamaan kwadrat itu tipe soal yang banyak muncul di Mau itu di SBM PTN, SIMAK UI, ujian masuk PTN lainnya Itu termasuk soal yang cukup banyak muncul Kenapa? Karena persamaan kwadrat ini adalah soal yang bisa divariasikan dengan tipe soal yang lain Misalkan kalian lagi ngerjain Matrix Pasti bisa tiba-tiba dimasukin ke dalam bentuk Persamaan kwadrat Ataupun logaritma Tiba-tiba bisa masuk ke persamaan kwadrat Maka itu kenapa gue pengen Kenapa kita bikin banyak video ini Biar kalian terbiasa gitu loh Buat mensolve Oh ternyata ini harus kayak gini Ini caranya kayak gini Oke Jadi langsung buat pengerjaan soal ini Kita datain dulu nih Kan kita dikasih tau nih Yang diomongin adalah akar-akar persamaan Maka kita nyari sifat-sifat akar-akarnya dulu nih Dimana Bukan sifatnya Nilainya Dari akar-akarnya Dimana X1 ditambah X2 Itu bakal jadi Min B per A kan Atau kalau gue tulis Ini kurang keliatan ya Gue ganti dulu deh Warnanya nih Terus agak gedean dikit Sama dengan Min dari min 5 Berarti 5 dong Terus per 6 5 per 6 X1 tambah X2 Udah pasti 5 per 6 Lalu X1 dikali X2 Itu adalah C per A C nya itu apa Bukan 2M doang Atau min 5 doang Tapi Keduanya Oke Jadi nanti kita tulis 2M min 5 Per 6 Nah Kita udah dapet X1 X2 Nilainya berapa aja Sebenernya ada satu lagi Yaitu X1 Min X2 Sama dengan Akar D per A Atau 2 A ya Per A doang deh Per A doang Tapi kalau nanti Ternyata ada salah Gue bakal jelasin di video selanjutnya Oke Nah Buat yang ini doang Tapi Terus Yang ini nih X1 Plus 1 per X1 Plus 1 per X2 Ini Kita Kita buka persamaannya Kita bikin Kita kerjakan Jadi nanti bentuknya bakal jadi 1 per X1 Plus 1 per X2 Bakal berubah jadi X2 Per X1 Ini X2 Tambah X1 Atau kalau gue pindahin ke bawah Bentuknya bakal jadi gini X1 Tambah X2 Per X1 Kali X2 Sama dengan 5 Ya kan Karena yang tadi di atas Dijelaskan kalau itu Hasilnya adalah 5 Lalu udah sampai sini Kita masukin Angkanya tadi Yang kita udah dapet dari sini Maka nanti 5 per 6 Per 2M Min 5 Per 6 Sama dengan 5 Yang ini kita kali kesini Atau nanti bentuknya bakal jadi Kayak gini 5 per 6 Sama dengan 5 Dikali 2M Min 5 Per 6 6 nya kan sama-sama ada Kita coret Karena ini dalam bentuk perkalian 5 nya juga kita bagi Oke jadi 1 sama dengan 2M Min 5 2M Sama dengan 6 Min 5 nya pindah ke kiri Terus ini cuman gue puter doang Posisinya Nah nanti Nah nanti M Sama dengan 3 Oke Jadi jawabannya adalah E Yeay Sekian sih buat video kali ini Makasih karena kalian udah meluangkan waktu buat nonton video kali ini Dan kalau kalian mau lihat video kita yang lainnya Baik itu mau persamaan kuadrat Ataupun UMUGM Ataupun Tes yang lainnya Kalian bisa langsung cek di playlist yang ada disini nih Ya udah muncul Dan kalian bisa langsung subscribe kita Biar kalian tetap dapat notifikasi Kalau kita Terus-terusan update Oke Dan selama liburan ini kita pasti update terus kok Buat bantuin kalian belajar dalam persiapkan SBM PTN Di bulan Barat Nanti Oke Dan jangan lupa buat like And share Karena berbagi almu itu baik Oke Sekian dari gue Terima kasih